Hai Pak Aldal, sebalik lagi sama aku Nona yang akan membahas berbagai hal seputar perawatan wajah. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe dulu ya. Kita semua punya cara sendiri untuk merawat kulit kita. Nah, apakah cara itu sudah benar? Nah, di video ini aku akan membahas beberapa kesalahan yang mungkin aku atau kalian masih lakukan saat menggunakan skin care. Langsung aja kita masuk ke kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama, mencuci muka terlalu agresif dan keras. Kesalahan yang pertama, terlalu agresif dan semangat saat mencuci muka. Beberapa orang mengira mencuci muka terlalu keras akan mengangkat kotoran lebih cepat. Padahal hal itu bisa membuat sel kulit yang seharusnya menetap ikut terangkat dan juga wajah tidak memiliki sel kulit itu. Wajah kalian akan jadi lebih sensitif dan bisa terlepas. Cara yang lebih tepat, kalian bisa cuci muka dengan gerakan yang lebih lembut dan jantel. Usap dengan 4 jari secara merata ke seluruh wajah selama 2 menit lalu dibilas. Atau, kalian juga bisa menggunakan facial cleanser tools yang kalian punya. Sini, aku pakai facial wash dari Focal Skin, Oil Control Salicylic Acid Facial Fincer. Kesalahan kedua, coba terlalu banyak skincare. Sebelum membeli banyak skincare, kalian harus pikirkan lagi apa yang sebenarnya wajah kalian butuhkan. Karena terlalu sering ganti skincare jadi nggak maksimal dan justru buat wajah kalian jadi breakout. Nah, untuk kalian yang kumula, sebaiknya untuk pakai skincare yang basic dulu seperti fresh wash, toner, pelembab, dan juga sunscreen. Produk-produk ini sudah cukup untuk menjaga kulit kalian, apalagi kalau dipakai rutin setiap hari. Kalau aku pakai semua rangkaian skincare dari Focal Skin. Mulai dari Salicylic Acid Facial Cleanser yang bantu menggelapkan kotoran, minyak, dan sebum yang terlebih. Lalu dilanjut sama toner kesukaan aku, ada Cica Hydrating Toner yang bantu menjaga kelembapan dan juga mencerahkan wajah. Selanjutnya, pakai Moisturizing Cream Brightening yang membantu mencerahkan wajah dan memperbaiki skincare. Dan jangan lupa untuk pakai sunscreen ya. Lanjut untuk kesalahan yang ketiga, tidak melakukan double cleansing. Kalau kalian orang yang sering menggunakan makeup dan banyak mengelakuan aktivitas di luar ruangan, double cleansing adalah cara yang efektif untuk memasihkan wajah kalian dengan baik. Dan bisa mencegah penyimpanan kori-kori seperti jerawat, komedo, yang dikarenakan karena menggunakan makeup yang terlebih. Kalian bisa membersihkan wajah dengan pembersih wajah dan bahan dasar minyak. Lalu di double cleansing menggunakan facial wash yang sesuai dengan jenis kulit kalian. Aku pakai Focal Skin Oil Control Salicylic Acid Facial Cleanser yang membantu mengontrol minyak di wajah. Sehingga bisa mencegah jerawat dan membersihkan kulit secara mendalam sampai ke kori-kori. Kandungan dalam facial wash ini membuat kulit terasa lebih lembab, bersih, dan segar sepanjang hari. Nah, selanjutnya, jarak aku terlalu sering melakukan eksfoliasi. Eksfoliasi fungsinya untuk melangkat sel kulit mati dan mencegah kulit terlihat besar. Membuat beras skincare yang kita pakai dapat menyerap sempurna ke kulit kita. Tapi, jika berlebihan, bisa membuat kulit kalian lebih kering, iritasi, peradaman, atau bahkan infeksi. Kalian bisa coba eksfoliasi seminggu dua kali, agar wajah kalian lebih terlihat bersih dan terhiner dari kromedo dan jerawat. Di sini, aku pakai eksfoliasi clear pads dari Focal Skin yang aman banget untuk semua jenis kulit. Kalian bisa coba eksfoliasi sekitar seminggu dua kali, agar kulit lebih bersih dan terhindar dari kromedo atau jerawat. Di sini, aku pakai eksfoliasi clear pad dari Focal Skin yang aman banget untuk semua jenis kulit. Eksfoliating clear pad dari Focal Skin ini memiliki dua sisi, yaitu sisi yang agak kasar dan sisi yang lembut. Sisi yang kasar berfungsi untuk melangkat sel kulit mati dan komedo. Sisi yang lembut akan mengembalikan kulitmu kembali ke kondisi semula serta menutup pori-pori. Nah, itu dia beberapa kesalahan saat menggunakan skincare yang harus kalian semua hindari. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Jadi, untuk Focal Dolls yang mau tahu lebih banyak tentang perawatan kulit wajah, jangan lupa untuk subscribe channel Focal Skin ya. Kita akan balik lagi dengan tips skincare lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!